Nama-nama yang disebutkan tadi belum melakukan komunikasi politik dengan DPP Partai. Kemarin dari PKP dan PKS sepertinya membancerkan Mas Anies untuk dimajukan di Pilkada. Apakah dari DPP, PDIP, apakah sudah ada membangun komunikasi dengan Mas Anies misalnya untuk dimajukan ke Pilkada Jakarta? Apakah sudah ada komunikasi itu? Lalu mungkin juga dari PDIP mengusung tidak dari internal partai untuk Pilkada Jakarta? Terima kasih Mas. Baik, tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi. Karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota. Dari tingkat anak ranting, ranting, PAC, Satgas Partai, dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput. Kita kira karena juga akan melakukan evaluasi secara kritis terhadap apa yang terjadi. Maka kami sudah mengadakan berbagai fokus grup discussion dengan mengundang para pakar. Kami mendengarkan masukan-masukan dari makara pakar hukum, para ahli tata negara, para tokoh-tokoh demokrasi, para budayawan. Semua sudah kami dengarkan masukannya, termasuk mereka-mereka yang selama ini bergerak di lembaga survei. Kami sudah dengarkan masukan dan kemudian seluruh rancangan ini nanti akan diperkaya oleh peserta Rakarnas yang menangkap suara arus bawah. Jadi PDI Perjuangan sesuai dengan temanya akan memegang teguk nilai-nilai jatian Eva Jayabe tersebut. Kemudian PKB dan PKS karena memiliki emotional bonding di dalam kerjasama Pilpres tahun 2024 ini, mereka tentu juga melakukan suatu langkah-langkah konsolidasi sebagaimana PDI Perjuangan lakukan. Nah, nama-nama yang disebutkan tadi belum melakukan komunikasi politik dengan DPP Parti, karena DPP juga mendengarkan bagaimana harapan-harapan rakyat terkait dengan daerah khusus ibu kota tersebut, ya proses interkoneksi dengan wilayah-wilayah sekitar, upaya untuk mengatasi pencemaran udara, membangun sistem transportasi publik yang nyaman, mengatasi berbagai persoalan-persoalan lingkungan, itu yang juga menjadi konsen dari DPP, PDI Perjuangan. Tetapi, begitu rapat kerja nasional kelima dijalankan, semua akan bergerak cepat. Karena DPP juga sudah membentuk suatu tim khusus dalam kaitannya dengan pilkada serentak tersebut. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!